Intro Berkuasa di bumi di surga Bertakta dalam kemuliaan Dialah Tuhan Allah kita Namanya berkuasa Membebas rumah dia Betapa hebat, betapa kuat Kesiatnya Allah kita Dia berjaya atas semua perbuatannya Betapa hebat, betapa kuat Dan siapnya Allah kita Dia ternama Yesus Raja Sekala Raja Tuhan Allah kita Memuliakan nama Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kita mau siapkan hidup kita Untuk kita bisa fokus di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Kita memulai kebaktian kita Mari kita ambil posisi Untuk kita duduk Bertelut di kaki Tuhan Bapak Martin akan memimpin kita di dalam doa Haleluya 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 Yesus Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Glory Glory Haleluya Yesus Bapak kami yang bersemayam di kerajaan sorga Pada pagi yang indah ini Tuhan Kembali kami datang kehadiratmu Kami datang mengucap syukur di hadapanmu Tuhan Kalau kami ada pada pagi ini sebagaimana kami ada Kami tahu tuh ya Tuhan Semua ada rencanamu yang indah bagi kami Pada pagi ini Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Yesus Kami Tuhan Datang merendahkan diri di hadapanmu Mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Layakkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Seluruh rangkaian acara ibadah kami Tuhan Kami menyerahkan gelam tanganmu Dari acara awal pertengahan sampai pada tamatnya Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan ditinggikan diagumkan Haleluya Yesus Pemimpin Pujian Haleluya Yesus Dan semua yang terlibat dalam pelayanan Dalam perjamuan kudusmu Firman Pembangkaman Tuhan Mari Tuhan urapi Tuhan acara kami ini Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak ingin Yang tidak ingin kami memuji memuliakan namamu Tuhan Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Darah Yesus yang berkuasa dalam acara ibadah kami Terpujilah namamu Tuhan Kami menyalaskan ibadah kami pada pagi hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang menjadi Tuhan dan selamat kami yang hidup Haleluya Amin Haleluya Sebab kita tahu Roh Allah yang hidup Yang selalu memenuhi Mengalir di dalam setiap kehidupan kita Haleluya Yesus Haleluya Yesus Kristus Haleluya Yesus Kristus Timu aku tengah bersawamu Kau purta hati Kau purta hati Pujamanku Terserah penuh Kini hadiratku Kau ambil wali Seluruh hidupku Di atamu Menyembanku Yang kudus Kita semua sama-sama bangkit berdiri Kau purta hati 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 Di hari kamu, Tuhan terlalu, Suruh hidupmu, Tuhan terlalu, Menyelamu, Tuhan terlalu, Tuhan terlalu, Tuhan terlalu, Di hari kamu, Mau langsung lagi, Suruh hidupmu, Di atasmu, Menyelamu, Tuhan terlalu, Tuhan terlalu, Tuhan terlalu, Di hari kamu, Tuhan terlalu, Suruh hidupmu, Tuhan terlalu, 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 Lewat kami pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kupukan hati, tujangan hatimu, Berserah penuh di hadiranku, Kau wangil alih seluruh hidupku, Di hatamu menyembahmu. Kau wangil alih seluruh hidupku, Di hati, tujangan hatimu, Kau wangil alih seluruh hidupku, Di hatamu menyembahmu, Kau wangil alih seluruh hidupku, Kau wangil alih seluruh hidupku, Kau wangil alih seluruh hidupku, Di hatamu menyembahmu. Selamat menikmati. Alhamdulillah. Selamat menikmati. 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 Dimuliakan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Saudara Kakase Haleluya Ada pujian dari pelayan dan tim doa Terima kasih 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 Haleluya Haleluya Terima kasih 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 Sampai kemuliaan Namanya Jangan Jangan lupa Ku tak berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Namanya Haleluya Glory, Haleluya Haleluya Tiba saatnya kita untuk kita boleh menikmati Roti kehidupan Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kita mau siapkan pikiran kita Biar setiap kita boleh dilawat Tuhan lewat kebenaran firmanya pada saat pagi hari ini Haleluya Haleluya Engkau lah Perisaiku Haleluya Salah Salah Glory, Haleluya Benar Tuhan Janjimu Didak Sebab itulah yang terbaik di setiap kehidupan kami Pulihkan jiwaku Engkau Engkau lah Perisaiku Engkau lah Haleluya Perisaiku Saat pada hidup menerfaku Firmanmu Tuhan Firmanmu Haleluya Di dalamku Penangkan jiwaku Kukan berdiri Glory, Haleluya Yesus Di tengah badai Dengan kekuatan Yang kau berikan Haleluya Sampai kapanpun Kukan bertahan Karena Yesus Selalu menopang Kukan bertahan Di dalam pekanan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Haleluya Dan tergoyakan Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Kukan semua sama-sama bangkit berdiri Haleluya Yesus Engkau lah Perisaiku Haleluya Yesus Selalu menopang Hidup menerfaku Amen Tuhan Janjimu Di dalamku Di dalamku Pulihkan jiwaku Engkau lah Perisaiku Saat 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 pada hidup Menerfaku Firmanmu Di dalamku Tenangkan 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 Tiwaku Ku Tuhan berdiri Di tengah badan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Instant Hidupku Hidupku Bukan body Tuhan Karena Yesus selalu menotang Bukan bersaham di dalam pekanan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kau waktu tak tergoyakan Karena Yesus selalu menotang Bukan berdiri di tengah badan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kau waktu tak tergoyakan Karena Yesus selalu menotang Bukan bersaham di dalam pekanan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kau waktu tak tergoyakan Karena Yesus selalu menotang Karena Yesus Karena Yesus selalu menotang Haleluya Yesus Di saat badai bergelora Ku akan terbang bersamamu Bapak kau kau berikan Bapak kau berikan Bapak kau berikan Bapak kau berikan Bapak kau berikan Kau berikan Kau berikan Kau berikan Bapak kau berikan Kalau kami boleh merasakan Jamahan Dan hadirat Tuhan Pada saat Pagi hari ini Tuhan sehingga kami Boleh ada di dalam Sukacita Tuhan Saatnya Tuhan Engkau akan memberkati kami Lewat kebenaran firmanmu Bapak Itulah yang menjadi Kekuatan bagi kami Itulah yang menuntun Setiap langkah kami Kami tidak bisa berjalan Kalau bukan karena Ada kekuatan Daripada Tuhan Lewat kebenaran firmanmu Bukakan setiap hati kami Mata hati rohani kami Telinga kami Sehingga kami bisa fokus Di dalam menikmati Kebenaran firman Tuhan Walau terkadang kami Boleh merasakan Bahwa firman Tuhan Bisa bagaikan pedang Dua mata Tetapi satu hal Yang menjadi kekuatan Bagi kami Lewat kebenaran firmanmu Engkau juga Yang akan membebat Apapun yang menjadi Pergumulan kami Persoalan kami Engkau akan berbicara Lewat kebenaran firmanmu Pada saat Bagi hari ini Bagi setiap kami Pribadi Lepas pribadi Terima kasih Buat perjumpaan Denganmu Tuhan Yesus lewat roh dan kebenaran Yesus lewat roh dan kebenaran Yang diucapkan hambamu Semuanya itu Adalah perkataan yang daripada Tuhan Adalah perkataan yang daripada Tuhan Layakan setiap kami Layakan setiap kami Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Rohul Kudus Setiap persembahan yang sudah Kami persembahkan Tuhan Engkau memberkati Semuanya boleh berkenan Dan memuliakan Nama Tuhan Kami mau duduk diam Tuhan Kuasai hati kami Kuasai hidup kami Kami sambut kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang menjadi Juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Sama hambanya Sampai jumpa Haleluya Puji Tuhan Mulai pertama Saya mengucapkan selamat pagi Salam sejahtera Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Selamat datang Bagi Bapak Ibu Saudara Yang baru pertama kali Datang beribadah tempat ini Bisa bergabung Bersama-sama dengan kami semua Bapak Ibu Saudara Yang pertama kali Datang tempat ini Bukan orang lain Dan adalah bagian Daripada Keluarga besar kami Tempat ini Gemak Jemaat GPDI Citerup Terutama keluarga besar Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Pagi ini Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Tentang sifat-sifat Tuhan Ya kita tahu bahwa Sebagaimana Kita juga memiliki sifat Atau karakter Demikian pula Tuhan Itu memiliki sifat Sifat Tuhan itu Tentunya Ajaib Dia Sumber segala sifat Yang ada di dalam Setiap kehidupan kita Dimana yang pertama Sifat Tuhan itu Dia adalah Maha kuasa Dia Maha adil Dia Maha benar Dia Maha kasih Dia Maha setia Ada banyak Sifat-sifat Tuhan Yang begitu Ajaib Yang menyebabkan Kita pada saat Pagi hari ini Ada Sebagaimana Kita ada Dan salah satu Sifat Tuhan Yang ingin Saya sampaikan Bagi kita semua Yaitu Sifat Allah Yang bernama Setia Ya Haleluya Mengawali Pembacaan Firman Tuhan Saya akan Membawa Mengajak Kita semua Membuka Alkitab kita Di dalam Perjanjian baru Yaitu Di dalam Suratan Rasul Paulus Yang pertama Kepada Jemaat Di Tesalonika Pasal yang Kelima Ayat Yang Kedua Puluh Satu Tesalonika Pasal yang Kelima Ayat Yang Kedua Puluh Empat Baik Baik Bagi Bapak Ibu Saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yang sudah Mendapat Ayat Dengan Kasih Tuhan Saya Mengundang Kita Bangkit Berdiri Semuanya Dan Kita Akan Membaca Ayat Ini Bersama Saya Dalam Hitungan Yang Ketiga Yang Sudah Dapat Ayat Itu Katakan Amen 1 2 3 Ia Yang Memanggil Kamu Adalah Setia Ia Juga Akan Menggenapinya Amen Puji Tuhan Terima Kasih Silahkan Duduk Dari Kasih Tuhan Dalam Tufratan Rasul Paulus Yang Pertama Kepada Jemaat Di Tesalonika Khususus Dalam Pasal Yang Kelima Ini Terdapat Nasihat Nasihat Bagi Jemaat Di Tesalonika Di Kota Tesalonika Untuk Jemaat Di Tesalonika Itu Senantiasa Memperhatikan Memperhatikan Akan Kehidupannya Khususnya Dalam Persekutuannya Kepada Tuhan Itu Sebabnya Rasul Paulus Penting Untuk Mencatat Atau Mengirimkan Suratnya Kepada Jemaat Di Tesalonika Supaya Umat Tuhan Yang Ada Di Kota Tesalonika Memahami Tentang Siapa Allah Itu Bahwa Allah Itu Memang Dia Maha Kuasa Dia Maha Kasih Maha Adil Maha Benar Tetapi Dia Juga Maha Setia Jadi Setiap Kata Yang Diucapkan Di Awal Kata Maha Sesungguhnya Kata Itu Ditujukan Kepada Tuhan Ya Bukan Ditujukan Kepada Manusia Yang Panah Yang Bakal Mati Yang Lemah Sebabnya Saya Kurang Setuju Kalau Ada Kegiatan Atau Acara Dunia Memang Ya Yang Menuliskan Atau Mengatakan Maha Karya Ya Si A Si B Si C Saya Katakan Itu Tidak Saya Kurang Setuju Secara Pribadi Ya Sebab Kata Maha Itu Tentunya Ada Kata Yang Menyebutkan Atau Kata Yang Meneguhkan Bahwa Tidak Ada Lagi Oknum Ya Seperti Yang Disebutkan Itu Selain Oknum Itu Yang Sangat Luar Biasa Dan Pagi Ini Oknum Itu Yang Kita Kenal Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dia Layak Untuk Menerima Kata Maha Setia Kita Akan Melihat Bagaimana Kesetiaan Tuhan Itu Di Dalam Setiap Kedupan Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Kita Tahu Bahwa Kita Diciptakan Oleh Tuhan Oleh Karena Kuasanya Dan Kesetiaannya Jadi Kuasa Dan Kasih Setia Tuhan Itu Bekerjasama Beriringan Sehingga Membuat Dan Menciptakan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Keadilan Dan Kemenarannya Sifat Sifat Ilhai Yang Kudus Itu Dan Kita Pagi Ini Boleh Ada Disebabkan Oleh Allah Itu Setia Di Dalam Perjanjian Lama Kita Akan Melihat Bagaimana Tentang Kesetiaan Tuhan Bagaimana Tuhan Memilih Bangsa Israel Yang Dikatakan Bangsa Yang Tegar Tekuk Bangsa Yang Susah Untuk Dinasihati Untuk Dikasihi Oleh Tuhan Allah Pada Awalnya Tuhan Berkata Kepada Bangsa Israel Seperti Ini Sebab Engkaulah Umat Yang Kudus Bagi Tuhan Allah Mu Engkaulah Yang Dipilih Oleh Tuhan Allah Mu Dari Segala Bangsa Di Atas Bumi Untuk Menjadi Umat Kesayangannya Bukan Karena Lebih Banyak Jumlah Dari Bangsa Manapun Juga Maka Hati Tuhan Terpikat Oleh Mu Dan Memilih Kamu Bukankah Kamu Ini Yang Paling Kecil Dari Segala Bangsa Perkataan Ini Disampaikan Oleh Musa Kepada Baksa Israel Untuk Mengatkan Bahwa Mereka Tidak Boleh Bangga Mereka Tidak Boleh Sombong Ya Tinggi Hati Lalu Melupakan Tuhan Ketika Mereka Memasuki Tanah Perjanjian Dan Hidup Dalam Jona Nyaman Hidup Dalam Ketenangan Dan Kedamaian Sehingga Mereka Berbalik Dan Melupakan Tuhan Bahkan Memerontak Kepada Tuhan Dan Pada Akhirnya Musa Sebagai Hamba Tuhan Dia Menyampaikan Kepada Umat Tuhan Pada Tuhan Mengingatkan Bahwa Engkau Adalah Bangsa Yang Tidak Kudus Sama Dengan Suku Bangsa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Tapi Karena Kasih Dan Setia Tuhan Maka Tuhan Memanggil Umat Israel Membebaskan Umat Israel Itu Ya Daripada Perbudakan Di Tanah Mesir Hal Ini Disebabkan Pertama Karena Perjanjian Tuhan Allah Dengan Bapak Orang Percaya Yaitu Abraham Ketika Tuhan Mengingat Janji Itu Dan Allah Selalu Ingat Ketika Dia Menyampaikan Janji Itu Kepada Manusia Janji Itu Tetap Berlaku Selama Manusia Itu Setia Kepada Tuhan Sebaga Allah Juga Setia Kepada Manusia Dan Kita Memperhatikan Kalau Kita Membaca Dalam Suratan Ibrani Pasal 11 Baik Abraham Dan Sarah Dikata Kalo Ibram Tuhan Mereka Setap Setia Walaupun Di Tengah Tengah Keputus Asaan Dari Semenjak Abraham Dipanggil Oleh Tuhan Allah Untuk Keluar Dari Tanah Kelahirannya Untuk Menuju Ke Tanah Yang Tidak Dia Kenal Tanah Yang Asing Yang Suatu Asing Yang Tidak Dikenal Sama Sekali Tetapi Alkitab Mencatat Abraham Dan Sarah Dia Taat Dan Setia Mengikuti Perintah Tuhan Walaupun Dalam Perjalanannya Sebagai Manusia Kita Melihat Kekurangan Bahwa Manusia Itu Memang Tidak Ada Yang Sempurna Berapa Kali Abraham Tidak Taat Kepada Tuhan Dan Akibatkan Ada Banyak Kesalahan Ya Di Dalam Hidupannya Yang Seharusnya Menjadi Ganjalan Di Masa Masa Depan Bagi Abraham Namun Demikian Tuhan Yang Berjanji Itu Setia Seperti Firman Tuhan Katakan Tadi Tuhan Tetap Akan Mengenapinya Ketika Abraham Setia Kepada Tuhan Dan Berbalik Dan Taat Kepada Tuhan Dia Ketika Pada Pengujian Yang Sangat Luar Biasa Abraham Sudah Hidup Dalam Jalan Nyaman Dan Tuhan Memberikan Satu Ujian Kepada Abraham Mempersembahkan Anaknya Yang Tunggal Yang Berama Ishak Untuk Persembahkan Kepada Tuhan Waktu Itu Kita Melihat Bagaimana Tuhan Abraham Yang Merespon Ujian Itu Dalam Kehidupannya Tidak Gampang Tidak Mudah Mempersembahkan Sesuatu Yang Kita Sayangi Abraham Memiliki Anak Yang Cuma Satu Satunya Ishak Adalah Anak Perjanjian Yang Diberikan Tuhan Allah Kepada Abraham Tetapi Kita Melihat Pengalaman Kegagalan Di Masa Masa Lalu Itu Membuat Abraham Semakin Percaya Dan Semakin Taat Dan Semakin Mengasih Tuhan Dia Tidak Memperdulikan Lagi Ya Segala Apa Yang Dia Kasihi Termasuk Anaknya Yang Tunggal Yaitu Ishak Sehingga Pada Waktu Itu Ketika Tuhan Allah Berbicara Kepada Abraham 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 Bawalah Anakmu Ya Untuk Dipersembahkan Menjadi Korban Persembahan Bakaran Kepadaku Saya Tidak Mendapatkan Pada Waktu Abraham Lalu Dia Mengadakan Satu Pertanyaan Ya Mengapa Tuhan Harus Mempersembahkan Anak Ini Bukankah Anak Ini Anak Perjanjian Ya Lebih Baik Ini Ada Banyak Kawanan Kamping Domba Yang Tuhan Berikan Kepadaku Ya Lebih Baik Aku Kehilangan Semua Ya Harta Kekayaan Yang Ada Daripada Aku Harus Mempersembahkan Anakku Yang Tugal Ini Apalagi Anak Ini Didapatkan Oleh Abraham Dan Sarah Pada Usia Mereka Sudahlah Sangat Lanjut Abraham Berusia 100 Tahun Sarah Berusia 90 Tahun Dan Ini Mendapatkan Anak Oleh Mujisat Oleh Kuasa Tuhan Tetapi Kita Boleh Melihat Dan Mencontoh Pada Saat Pagi Ini Abraham Tidak Berbantah Bantah Dengan Tuhan Berbeda Dengan Kita Ketika Tuhan Meminta Kepada Kita Lalu Kita Mulai Berbantah Bantah Kalau Kita Mempersembahkan Uang Saja Atau Apa Ya Dalam Bentuk Bentuk Yang Nominal Atau Benda Benda Lain Makanan Minuman Dan Kita Sudah Mulai Berbantah Bantah Dengan Tuhan Bagaimana Kalau Tuhan Meminta Sesuatu Yang Kita Sayangi Yang Kita Kasihi Jadi Bapak Ibu Saudaraku Dikasih Tuhan Pagi Hari Ini Kita Melihat Bahwa Sebagaimana Tuhan Itu Mengasih Akan Umatnya Dan Tuhan Ingat Akan Perjanjian Kepada Umatnya Karena Bapak Orang Percaya Abraham Ini Maka Tuhan Memilih Dan Memulihkan Bangsa Israel Tetapi Dia Mengingatkan Juga Lewat Tambahnya Musa Dia Berkata Sekali Lagi Sebab Engkaulah Umat Yang Kudus Bagi Tuhan Allah Mu Engkaulah Yang Dibilih Oleh Tuhan Allah Mu Dari Segala Bangsa Di Atas Muka Bumi Untuk Menjadi Umat Kesayangannya Semua Firman Allah Yang Tercatat Baik Dalam PB Maupun PL Dan PB Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Adalah Mencerminkan Adalah Bayangan Kehidupan Kita Sebagai Israel Rohani Dimana Perjalanan Kita Kurang Lebih Seperti Itu Jatuh Bangun Kita Dalam Mengiring Tuhan Terkadang Iman Kita Kuat Kokoh Sekali Seperti Pujian Tadi Aku Akan Berdiri Di Tengah Bade Sekalipun Ada Bade Menempa Kehidupan Kita Tapi Ada Saatnya Iman Kita Terpuruk Jatuh Dan Lemah Sama Kerupuk Yang Kena Angin Dan Layu Menjadi Lembek Tidak Memiliki Kekuatan Apa-apa Demikianlah Kehidupan Kita Dan Kita Mengetahui Pagi Ini Bahwa Kalau Kita Dikasihi Oleh Tuhan Disayang Oleh Tuhan Bukan Karena Banyak Jumlah Daripada Kita Bukan Apalagi Kita Saat Ini Ya Seringkali Memiliki Stigma Yang Negatif Minoritas Dan Mayoritas Sebetulnya Di Undang Undang Negara Kita Tidak Ada Istilah Mayoritas Dan Minoritas Semuanya Sama Ada Bangsa Indonesia Mau Sukunya Apa Mau Agamanya Apa Sama Di Hadapan Hukum Apalagi Di Hadapan Tuhan Semua Kitab Undang Undang Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Dia Meng Copy Paste Atau Mengambil Daripada Setiap Firman Tuhan Hhususnya Firman Tuhan Pagi hari Ini Jadi Kalau Kita Merasa Aduh Tuhan Aku Saat Ini Di Lingkunganku Hanya Beberapa Jiwa Saja Atau Cuma Aku Dan Rumah Tanggaku Saja Ya Sementara Sekelilingku Ya Beragama Lain Tetapi Sebagai Firman Tuhan Yang Saya Sampaikan Tadi Malam Di Ibadah Keluarga Bapak Martin Saya Sangat Bersyukur Terima kasih Kepada Tuhan Bahwa Lewat Hikmat Maripat Lewat Pimpinan Dan Bimbingan Tuhan Kepada Keluarga Bapak Martin Mereka Boleh Menjadi Contoh Dan Teradan Sehingga Olehnya Kami Pada Tadi Malam Kita Boleh Beribadah Dengan Sepunuh Sukacita Masyarakat Segeliling Di Depan Belakang Geri Kanan Guarga Bapak Martin Mereka Mendukung Dan Persupport Akan Kehadiran Kita Semua Dan Tidak Merasa Terganggu Walaupun Kita Memuji Memulihkan Nama Tuhan Bahkan Pihak Pemerintah Level Terendah RWRT Sana Memberikan Dukungan Dengan Memberikan Bantuan Kursi Untuk Kita Boleh Duduk Tetangga Kiri Dan Kira Depan Belakang Semua Memberi Izin Luar Biasa Ini Bukan Katanya Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Juga Dengan Beberapa Bapak Bapak Pembelian Sidang Yang Ada Pertadi Malam Saya Bertukur Sapa Dengan Masyarakat Di Sana Dengan Ibu 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 Yang Sudah Jam Sembilanan Masih Ada Di Halaman Dengan Anak Anak Semuanya Senyum Semuanya Penuh Sukacita Mengapa Hal Itu Terjadi Di Tengah Tengah Keluarga Bapak Martin Kamingian Mohon Maaf Saya Bukan Mengagungkan Memuji Peribadi Tetapi Ini Satu Kesaksian Yang Patut Kita Contoh Dan Telah Adani Jika Kita Tinggal Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Tidak Iman Yang Mungkin Kurang Suka Dengan Kita Maka Kita Alkitab Patakan Seperti Apa Yang Tuhan Yus Katakan Hendaklah Engkau Menjadi Garam Dan Terang Dunia Ini Dan Keluarga Bapak Martin Sudah Membuktikan Itu Saya Menyapa Anak Anak Dengan Penuh Sukacita Mereka Senyum Semuanya Dan Saya Boleh Menikmati Ibadah Pada Tadi Malam Kita Semua Bersukacita Walaupun Jauh Dan Yang Luar Biasa Biasanya Tiap Siang Itu Sudah Mulai Hujan Lebat Ya Beberapa Hari Hujan Lebat Dari Jeleng Sia Disini Tidak Saya Berdoa Tuhan Tolong Jangan Hujan Itu Sebabnya Saya Kasih Tahu Sama Kau Muda Tolong Jangan Ada Yang Naik Sepeda Motor Sebab Takut Nanti Hujan Udah Nanti Kita Naik Grip Aja Supaya Kita Bisa Tepat Bersamaan Tidak Ada Yang Pisah Pisah Dan Puji Tuhan Sudara Kisah Tuhan Ya Apa yang Dirasakan oleh Keluarga Bapak Martin Gawingian Itu Mendampak Kepada Masyarakat Di Sekitarnya Mereka Mendukung Mereka Saling Menopang Satu Sama Lain Ini Satu Hal Yang Membuktikan Bahwa Kasih Ilahi Kasih Agape Itu Ada Tengah Keluarga Ini Kasih Tuhan Yang Tidak Menuntut Yang Tidak Suka Meminta Minta Ya Tantopi Kasih Agape Itu Ada Kasih Yang Selalu Memberi Kalau Keluarga Ini Selalu Memberi Kepada Tetangga Kiri Kanan Dan Depan Maka Saya Percaya Dimana Pun Kita Tinggal Pasti Akan Mengalami Hal Sama Saya Mengalami Juga Perlakuan Seperti Itu Di Tengah Tengah Keluarga Saya Pada Waktu Saya Mas Ikau Muda Sekitar Tahun 80-an Ketika Kami Masih Tinggal Di Daerah Bonkobi Sana Yang Orang Kristiannya Cuman Saya Dan Orang Tua Tentu Dan Adik-adik Saya Tinggal Di Sana Sekelilingnya Semua Tidak Seiman Tetapi Kita Bisa Bebas Beribadah Kita Boleh Memuji Memulakan Nama Tuhan Saya Pernah Saksikan Tempat Ini Bahkan Teman Teman Saya Pemuda Pada Waktu Itu Yang Mengajak Saya Main Anak Muda Suka Begadang Mereka Tunggu Duduk Di Sebelah Di Depan Rumah Dan Mendengarkan Ibadah Yang Sedang Berjalan Jadi Saya Percaya Kalau Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Memiliki Sifat Sifat Ilahi Maka Itu Akan Memberikan Dampak Kepada Lingkungan Sekitar Kita Sebelumnya Tentu Dampak Itu Ada Dalam Rumah Tangga Kita Kasih Tuhan Kasih Setia Itu Akan Ada Dalam Rumah Tangga Kita Dan Tuhan Mengasihi Disini Dikatakan Bukan Karena Jumlah Bangsa Israel Banyak Juga Tuhan Terpikat Oleh Bangsa Israel Ini Bukan Oleh Hal-hal Yang Lain Untuk Memilih Bangsa Ini Tetapi Karena Tuhan Mengasihi Allah Itu Kasih Dikatakan Allah Itu Mahas Setia Saya Akan Baca Ulangan Pasal Yang Ketujuh Ulangan Pasal Tujuh Ayat Yang Kesembilan Dikatakan Begini Sebab Itu Harus Kau Ketahui Bahwa Tuhan Allah Mu Dialah Allah Allah Yang Setia Saya Ulangi Sekali Lagi Dalam Ulangan Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Kesembilan Allah Yang Setia Yang Memegang Perjanjian Dan Kasih Setianya Terhadap Orang Yang Kasih Kepadanya Dan Berpegang Pada Perintahnya Sampai Kepada Beribu-ribu Keturunan Haleluya Bahkan Kasih Tuhan Itu Tidak Terbatas Jadi Kita Boleh Melihat Pagi Hari Ini Yang Pertama Kasih Tuhan Itu Kekal Adanya Walaupun Kita Tidak Setia Dalam Surah Ibrani Dikatakan Bahwa Kalau Kita Tidak Setia Allah Tetap Setia Jadi Kesetiaan Allah Itu Luar Biasa Bagi Kita Semua Kita Melihat Di Ratapan Pasalnya Ratapan Pasal Yang Ketiga Ratapan Dalam Terjemahan Lama Disebutkan Dengan Tulisan Dengan Kata Nudub Yermia Tapi Dalam Terjemahan Baru Ini Katakan Ratapan Ya Memang Kenapa Disebut Ratapan Sebab Nabi Yermia Itu Terkenal Nabi Yang Suka Menangis Yang Suka Meratap Bukan Menangis Menangisi Penderitaannya Tidak Dia Nabi Yang Menangis Karena Menangisi Umatnya Yang Memerontak Yang Tidak Setia Kepada Tuhan Dan Mengingatkan Kepada Umatnya Atau Bangsa Israel Pada Waktu Itu Untuk Ingat Akan Kasih Setia Tuhan Ratapan Pasal 3 Ayat 22 Berkata Begini Tak Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Habis Habis Rahmat Selalu Baru Tiap Pagi Besar Kesetiaan Mu Haleluya Puji Tuhan Dia Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Kasih Kita Seringkali Senin Kemis Hari Ini Kita Berkata Tuhan Aku Mengasih Engkau Besok Kita Lalu Meninggalkan Tuhan Dan Selanjutnya Demikianlah Berulang-ulang Terjadi Kita Lakukan Di hadapan Tuhan Padahal Tuhan Tuhan Malah Mengenal Setiap Apa yang Kita Lakukan Saya Membayangkan Ketika Seorang Anak Kecil Ya Dikatakan Masih Usia TK Gitu Ya Perhatikan Saja Kalau Bapak Ibu Sudara Memiliki Anak Kecil Yang Usia TK ATSD ATSMP Abahkan Yang Sudah Dewasa Ketika Kita Sebagai Orang Tua Memberikan Hadiah Kepada Anak Anak Maka Anak Itu Akan Menjadi Senang Menjadi Gembira Sekali Apalagi Mendapat Sesuatu Yang Memang Dia Idam Idamkan Yang Mereka Cita-citakan Sehingga Ada Kala Anak 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 Ini Mereka Lupa Mengucapkan Terima Kasih Mereka Fokus Kepada Hadiah Yang Diberikan Oleh Mama Atau Papanya Atau Ibu Atau Bapanya Itu Mereka Sangat Senang Sekali Dan Berkata Wah Ini Luar Biasa Ya Ini Barang Yang Diidam Kan Oleh Ku Yang Ku Inginkan Dan Sekarang Aku Mendapatkannya Kalau Yang Masih Anak Anak Kecil Biasanya Kalau Laki Laki Mendapatkan Mainan Pistol Pistolan Lalu Dia akan Mendapatkan Teman Teman Yang Lain Dan Kumpulan Kumpulkan Lihat Aku Mendapat Hadiah Teman Teman Bagus Sekali Dari Mana Kamu Mendapatkannya Ada Kadang Kadang Bala Enggak Mengaku Padahal Ngasih Mama Papanya Atau Ibu Bapanya Ada Pokoknya Bagus Pistol Ini Senang Dengan Teman Teman Yang Lain Sehingga Dia Lupa Kepada Orang Tuanya Yang Sudah Bekerja Lelah Berjari Payah Untuk Mendapatkan Untuk Membelikan Mainan Itu Demikian Pula Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Seringkali Kita Lupa Untuk Mengucap Syukur Terima Kasih Kepada Tuhan Atas Kasih Setianya Ketika Hidup Kita Diberkati Oleh Tuhan Hidup Kita Diberikan Kekuatan Dan Kesehatan Oleh Tuhan Kita Lupa Kepada Tuhan Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Dan Terima Kasih Kepada Tuhan Bagaimana Tuhan Tuhan Menjaga Memelihara Kehidupan Kita Mencukupi Lihat Bagaimana Firman Allah Kalau kita Baca Dan Kita Renungkan Ayat Ini Maka Akan Mengentarkan Hati Kita Akan Membuat Hati Kita Menjadi Ternyuh Kalau Pada Saat Ini Kita Membuka Hati Kita Bakurah Kudus Akan Menjamah Setiap Kita Dan Ingatkan Kembali Bahwa Tabur Kesudahan Kasih Setia Tuhan Rahmatnya Belas Kasih Tidak Pernah Habis Selalu Ada Selalu Ada Apa Saja Yang Kita Minta Dia Berikan Bahkan Yang Tidak Kita Minta Pun Dia Beri Kepada Kita Semua Tidak Ada Oknum Seperti Itu Selain Allah Yang Kita Panggil Di Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Mengetahui Segala Keputuhan Kita Yang Mengenal Segala Apa Yang Kita Rasakan Saat Ini Baik Itu Bentuk Berkat Yang Positif Maupun Ada Kalanya Tuhan Meninginkan Masalah Persoalan Apakah Tuhan Meninggalkan Kita Tidak Pernah Sedetik Pun Sejengkal Pun Allah Meninggalkan Kita Sebab Jelas Sekali Alkitab Sudah Mengatakan Dan Berulang Ulang Kali Dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Kita Boleh Melihat Bagaimana Dikatakan Bahwa Allah Itu Setia Setia Maka Dikatakan Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Tidak Berawal Tidak Berakhir Kasih Setia Tuhan Itu Bahkan Selalu Baru Tiap Pagi Oh Hebat Sekali Saat Ini Menu Masakan Yang Saya Sukai Sampai Saat Ini Adalah Masakan Nasi Goreng Sudaraku Dimanapun Saya Ada Yang Makan Mau Di Kelas Biasa Sampai Hotel Bintang Lima Saya Selalu Ditanya Mau Makan Apa Nasi Goreng Sampai Kadang-kadang Saya Cerita Sama Anak-anak Dan Maminya Ini Ya Karena Kan Papi Dimana-mana Kok Selalu Bakannya Nasi Goreng Sampai Itu Yang Aku Suka Aku Makan Itu Sampai Makan Yang Lain Enggak Enggak Suka Sudara Tahu Kalau Saat Ini Nasi Goreng Itu Zaman Dulu Nasi Goreng Itu Ini Berasal Dari Tiongkok Nasi Goreng Nasi Itu Memang Nasi Yang Tadi Malam Atau Mungkin Sohari Yang Dimakan Malam Hari Itu Nasi Yang Sisa Apalagi Pada Waktu Itu Masa-masa Sulit Jadi Setiap Makanan Apapun Kalau Bisa Diolah Kembali Untuk Bisa Dimakan Nah Ini Satunya Satunya Nasi Nasi Nasinya Yesus Sanggup Yang Bangga Saya Adal Saya Tidak Mau Berbicara Tentang Hal Itu Tapi Tentang Bagaimana Teladan Yang Diberikan Oleh Seorang Ibu Kepada Anaknya Bapak Dan Ibu Yang Tahu Mengasih Tuhan Yang Tahu Menghargai Kasih Setia Tuhan Dia Dia Ajarkan Kepada Anaknya Nono Kamu Berdoa Dulu Ketika Engkau Bangun Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Lalu Setelah Itu Apa Yang Engkau Lakukan Lagi Nono Kata Barani Setelah Itu Saya Membaca Alkitab Haleluya Anak Itu Kembali Lagi Seorang Memberikan Satu Apa Namanya Teladan Teguran Juga Kepada Saya Sebagai Amba Tuhan Untuk Lebih Meningkatkan Bukan Hanya Kita Berkata Tuhan Aku Percaya Beriman Tetapi Melakukannya Juga Anak Ini Berkata Aku Membaca Firman Tuhan Apa Tadi Pagi Yang Engkau Baca Lalu Dia Sebutkan Salah Suatu Ayat Di Dalam Amsal Salomo Luar Biasa Sekali Setelah Itu Apa Lagi Dia Sebutkan Ayat Yang Ada Di Kitab Masbur Hafal Jadi Dia Bukan Hanya Hafal Tentang Matematika Pelajaran Itu Tetapi Dia Hafal Firman Tuhan Dan Oleh Dia Kesetiaan Dia Melakukan Berdoa Dan Membaca Firman Tuhan Tuhan Memberikan Hikmat Yang Luar Biasa Sekali Sehingga Anak Yang Tinggal Di Kampung Yang Jauh Daripada Teknologi Tetapi Dia Mampu Mengalahkan 7000 Persaingnya Jadi Sudara Aku Dikasih Tuhan Jangan Kita Berkecil Hati Jika Kita Ada Dalam Tuhan Jangan Berasa Kecil Hati Kalau Pada Saat Ini Sedang Mengalami Kelemahan Ingat Ingat Bahwa Kasih Setia Tuhan Itu Kekal Adanya Tadi Malam Saya Katakan Mungkin Ada Yang Berkata Jemaat Pagi Hari Ini Kalau Tuhan Mengasih Bapak Pendeta Atau Gembala Tapi Bapak Gembala Kok Tetap Sakit Saat Ini Walaupun Kelihatan Wajah Saya Tidak Sakit Sebab Sebanyak Ketika Semua Orang Berjumpa Dengan Saya Kelihatannya Lebih Sehat Ya Saya Katakan Ya Aku Sehat Padahal Jujur Saja Saya Katakan Sebulanan Ini Saya Sulit Makan Sulit Untuk Istirahat Tetapi Puji Tuhan Saya Tetap Mau Percaya Kepada Tuhan Setiap Kesetiaan Tuhan Itu Saya Katakan Kepada Tuhan Kuatkan Tuhan Asupan Memang Tidak Ada Lemas Dampak Kepada Fisik Saya Saya Sakit Memang Tetapi Rohani Saya Sehat Di Dalam Tuhan Dan Itu Yang Saya Minta Kepada Tuhan Tuhan Jangan Tinggalkan Hambamu Jangan Ambil Sukacitamu Ya Tuhan Jangan Hambamu Menjadi Lemah Buatlah Hambamu Tenang Di Dalam Engkau Supaya Hamba Bisa Berdoa Kepadamu Dan Seteringat Kepada Nono Ini Dia Berdoa Setiap Pagi Dan Membaca Permantuan Setiap Hari Setelah Itu Dia Mandi Sarapan Lalu Berangkat Ke Sekolah Satu Teladan Yang Indah Bagi Orang Tua Kita Orang Tua Saat Ini Dan Mendidik Anak Anak Kita Mengenal Akan Tuhan Maka Sudah Dipastikan Saya Boleh Melihat Setiap Anak Anak Tuhan Yang Dididik Dengan Baik Bertumbuh Dewasa Kemudian Menjadi Pelayan Pelayan Di Rembat Tuhan Tempat Ini Saya Boleh Melihat Tidak Ada Apalagi Kalau Mereka Setia Tuhan Tidak Pernah Berhutang Dikatakan Dia Akan Membalas Semua Kasih Setia Kita Kepada Setiap Kita Pagi Ini Haleluya Tuhan Itu Setia Kalau Dia Setia Apa Tanggapan Kita Kepada Tuhan Nabi Irmiah Kemudian Melanjutkan Tulisannya Dalam Irmiah Pasal 3 Ayat 24 Ketika Dia Setia Dan Memberikan Kasih Setianya Yang Baru Setia Pagi Lalu Dia Berkata Tuhan Adalah Bagian Ku Kata Jiwaku Oleh Sebab Itu Aku Berharap Kepadanya Jadi Hal pertama Yang harus Kita Lakukan Kalau Kita Merasakan Mengalami Kesetiaan Tuhan Belas Kasian Dan Anugerah Tuhan Maka Kita Berkata Tuhan Engkau Adalah Bagian Ku Sebaliknya Demikian Pula Kita Adalah Bagian Daripada Tuhan Sebab Kita Berasal Dari Tuhan Dijitakan Tuhan Tuhan Engkau Adalah Bagianku Oleh Sebab Itu Aku Berharap Kepadamu Satu-satunya Harapan Kita Jikalau Kita Menghadapi Masalah Yang Gagal Di depan Ada Lautan Seperti Bangsa Israel Ketika Dia Masuk Tanah Perjanjian Di belakang Ada Pasukan Firaun Yang Hendak Meminasakan Mereka Kemana Jalan Tidak Tidak Adalah Jalan Tetapi Ketika Kita Tetap Percaya Kepada Kesetiaan Tuhan Maka Dia Allah Yang Mahasetia Itu Dia Sanggup Melakukan Segala Perkara Di luar Batas Pikiran Kita Sehingga Sehingga Olehnya Tuhan Membukakan Sungai Itu Laut Barak Itu Dibelah Menjadi Dua Dan Bangsa Israel Boleh Melewatinya Dengan Aman Itulah Tuhan Ayat 25 Mengatakan Dalam Peratapan Pasal 3 Tuhan Adalah Baik Bagi Orang Yang Berharap Kepadanya Bagi Jiwa Yang Mencari Dia Ada Banyak Saat Jiwa Jiwa Yang Terluka Jiwa Jiwa Yang Merasa Tidak Lagi Berharga Sebab Tidak Lagi Ada Yang Mengasihi Tetapi Ingat Pagi Ini Ada Satu Oklum Yang Setia Yang Mengasihi Dan Peduli Kepada Kita Semua Suami Kita Mungkin Tidak Peduli Kepada Kita Lagi Istri Kita Juga Sudah Memperhatikan Kita Lagi Atau Bagi Oma Opa Yang Sudah Lanjut Usia Anak Anak Kita Sudah Sibuk Dan Mereka Masing Tidak Ada Perhatian Lagi Sarang Pameli Apalagi Yang Sudah Jauh Jauh Yang Dekat Aja Tidak Perhatian Hidup Kita Hopeless Tidak Ada Pengharapan Lagi Kemana Kita Berharap Seperti Ini Dalam Kondisi Terjepit Ya Baik Secara Ekonomi Keuangan Kita Tidak Memiliki Lagi Apa-apa Tapi Ingat Janji Firmen Tuhan Disini Bagaimana Alkitab Mengatakan Buat Tuhan Dan Percaya Kepada Tuhan Ada Kata Kuncinya Bagi Jiwa Kita Yang Mencari Hadir Tuhan Dia Ada Saya Bisa Berkata Seperti Itu Sebab Saya Mengalami Sekali Lagi Pengalaman Berjalan Dengan Tuhan Walaupun Ada Kalanya Seolah-olah Tuhan Itu Tidak Ada Padahal Tuhan Itu Ada Di Dalam Hati Kita Dia Mengenal Setiap Pergumulan Kita Dia Mengenal Setiap Apa Ketika Saya Berkata Tuhan Aku Sakit Tuhan Aku Lemah Tuhan Berkata Aku Sudah Memikulnya Aku Sudah Menebusnya Aku Sudah Merasakannya Di Kayu Salib Semuanya Itu Sakit Penyakit Yang Kita Alami Dia Sudah Mengalami Itu Dia Tahu Penderitaan Kita Semua Setiap Penderitaan Yang Kita Alami Tidak Ada Apa Apanya Dibandingkan Penderitaan Yang Dialami Anak Tuhan Anak Allah Yang Makasih Itu Yaitu Tuhan Yesus Jadi Tetaplah Kita Berharap Pemada Tuhan Tetap Percaya Dan Mencari Dia Ayat 26 Mengatakan Adalah Baik Menanti Dengan Diam Pertolongan Tuhan Duduk Saja Di Bawah Kaki Tuhan Gak Usah Neko Neko Gak Usah Macam Macam Jikalau Kita Sedang Mahat Memasalah Memiliki Keinginan Nyatakan Itu Di dalam Doa Dengan Permohonan Dengan Tiada Berkeputusan Sebab Allah Mengenal Milik Kebunyanya Sekali lagi Bukan Sebabkan Kita Hebat Kita Kuat Kita Panik Tidak Tetapi Karena Kasih Setia Tuhan Yang Luar Biasa Jadi Pagi Ini Ada Dua Hal Yang Disampaikan Dalam Pembacaan Satu Tesal Nika Tadi Yang Pertama Tentang Kasih Setia Tuhan Yang Kedua Kita Menyadari Bahwa Kita Ini Di Hadapan Tuhan Adalah Mempelainya Tuhan Mempelai Perempuannya Tuhan Dan Yesus Adalah Mempelai Laki-laki Disini Kita Ketahui Dalam Dua Korintus Pasal Yang Kesebelas Dua Korintus Pasal Yang Kesebelas Yang Kedua Saya Baca Cepat Saja Sebab Aku Cemburu Kepada Kamu Dengan Cemburu Ilahi Karena Aku Telah Memperdungan Kamu Kepada Satu Laki-laki Yaitu Yesus Untuk Membawa Kamu Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Yaitu Itulah Gambaran Kita Rasul Paulus Katakan Aku Cemburu Dengan Cemburu Ilahi Tentunya Cemburu Rohani Bukan Cemburu Jasmani Bukan Cemburu Seorang Laki-laki Atau Wanita Suami Atau Istri Bukan Tetapi Yang Dirasatkan Oleh Paulus Cemburu Ilahi Sebab Dikatakan Aku Sudah Mempertemukan Mempertemukan Umat Uruhan Pada Waktu Itu Untuk Dipersandingkan Dinikahkan Dengan Mempelai Laki-laki Surgawi Yang Bernama Yesus Dan Tentunya Sebagai Pasangan Mempelai Dikatakan Rasul Paulus Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Mempelai Perempuan Maupun Laki-laki Adalah Harus Dalam Keadaan Suci Dan Kudus Kalau Yesus Sudah Dapat Dipaskan Dia Kudus Adanya Dari Zaman Dahulu Kala Sebelum Manusia Diciptakan Sebelum Semuanya Ada Dia Tetap Allah Yang Maha Kudus Nah Kita Manusia Yang Dikatakan Kerman Tuhan Sebagai Mempelainya Tuhan Tentunya Selagi Selama Kita Tinggal Di Dunia Ini Ada Banyak Hal Yang Kita Lakukan Yang Membuat Kedupan Kita Yang Tadinya Sudah Dikuduskan Oleh Tuhan Dipulihkan Dan Disucikan Oleh Tuhan Dalam Perjalanannya Ada Banyak Hal Dosa Kesalahan Yang Kita Lakukan Tetapi Di Dalam Doanya Rasul Paulus Sebagai Hamba Tuhan Yang Bertanggungjawab Kepada Jemaat Yang Dipercayakan Kepada Dia Dalam Satu Tesalunik Pasal Kelima Ayat 23 Dia Berdoa Begini Semoga Allah Damai Sejahtera Menguduskan Kamu Seluruhnya Dan Semoga Roh Jiwa Dan Tubuhmu Terpilihara Sempurna Dengan Tak Bercacat Pada Kedatangan Yes Kristus Tuhan Kita Jadi Selain Dia Memberitahukan Rasul Baul Selain Memberitahukan Bahwa Tuhan Yes Adalah Mempelai Laki-laki Yang Kudus Maka Sebagai Mengenal Mempelai Kalau Dua Minggu Lalu Dia Adakan Pemberkatan Nikah Tempat Ini Maka Saya Katakan Pemberkatan Nikah Yang Kudus Mengapa Sebab Yang Memberkati Adalah Yang Maha Kudus Yaitu Tuhan Allah Dan Pagi Ini Yesus Sebagai Mempelai Laki-laki Dia Kudus Maha Kudus Dia Itu Sebabnya Rasul Paulus Mengatakan Setiap Kita Supaya Menjaga Kehidupan Kita Roh Jiwa Dan Tubuh Kita Supaya Terpilhara Sempurna Adanya Walaupun Belum Sempurna Tidak Ada Sempurna Di bawah Kolong Langit Ini Siapapun Manusianya Kita Disempurnakan Ketika Yang Maha Sempurna Itu Datang Mempelai Laki-laki Ya Datang Ke dunia Ini Menjemput Mempelai Perempuannya Maka Pada Waktu Itulah Ketika Termasuk Dalam Perkawinan Anak Domba Allah Yang Dikatakan Dalam Kitab Wahyu Kita Didapatkan Kita Kudus Dalam Kitab Wahyu Dikatakan Bahwa Setiap Kita Hendaklah Membasuh Pakaiannya Kita Masing-masing Pakaian Berbicara Tentang Perjalanan Hidup Perbuatan-perbuatan Kita Di hadapan Tuhan Harus Disucikan Sepanjang Minggu Ini Sepanjang Hari Lepas Hari Ini Senin Sampai Hari Ini Mungkin Kita Sudah Melakukan Salah Dosa Baik Yang Kita Ingat Maupun Tidak Baik Dosa Perkataan Dan Perbuatan Dosa Lepas Pikiran Dan Dosa Yang Tersebut Punya dalam hati kita Hanya Tuhan Dan kita yang tahu Apa yang kita lakukan Kita minta ampun Kepada Tuhan Sebab Tuhan Sucikan Itu sebabnya Penting Persekutuan Ibadah ini Seperti Firmen Tuhan Tadi malam Saya katakan Supaya setiap Kita tertanam Di pelataran Bayi Tuhan Amen Supaya apa Supaya masukkan Buah Buah yang manis Yang menyenangkan Hati Tuhan Apakah Buah-buah itu Ya Kita lihat Tadi malam Saya tidak membacakannya Dalam Galatia Pasal yang kelima Galatia Pasal yang kelima Mulai Ayat 22 Inilah buah-buah Yang harus kita hasilkan Lewat Pemeliharaan Tuhan Dalam setiap Kehidupan kita Galatia Pasal yang kelima Ayat 22 Tetapi Buah roh Ialah Kasih Suka cita Dami Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Tidak ada Hukum Yang menentang Hal-hal Hal-hal itu Jadi inilah yang Tuhan inginkan Dalam setiap kehidupan kita Kita Tidak menjadi jemaat biasa Yang hanya menjadi penonton Yang hanya memuji Tetapi tidak Sepenuh hati Yang mendengarkan Berlindungan Tuhan Lalu melupakannya Tidak Kita mau melakukan Semuanya itu Sehingga Olehnya kehidupan kita Menghasilkan Buah-buah Buah-buah Ruh kudus ini Dimana kita akan Mengalami Kasih Daripada Tuhan Meluarkan Kasih Daripada Tuhan Kita sudah Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Maka kita Akan bagi itu Kepada Setiap Setiap Kita Manusia Terutama Dalam Rumah tangga Kita dulu Selama Anak Pamili Lalu Lingkungan Kita Kita nyatakan Kasih Ilah itu Dalam Kedepan Kita Ada Suka Cita Haleluya Setiap Anak-anak Tuhan Yang memiliki Buah Ruh itu Ada Suka Cita Termasuk Saya setiap Kali ada Perkembun Perkemburan Amba-amba Tuhan Dan kami Menyanyi Di depan Amba-amba Tuhan Kita menyanyikan Sebuah pujian Dan nyanyikan Ada Suka Cita Dalam Melayani Tuhan Semangat Nyanyinya Ada Suka Cita Melayani Tuhan Semangat Sekali Atau kerja Buat Tuhan Selalu Manise Biar Sonderkaci Selalu Manise Kayak yang Ia Keliatannya Tetapi Faktanya Tidak Seperti itu Ada Banyak Saya tidak Menghakimin Saya tidak Menyebutkan Siapa Siapa Tapi Fakta Ada Banyak Amba-amba Tuhan Tidak Seperti itu Mau kerja Di ladang Tuhan Dimana Saja Tetapi Kenapa Pada Numpuk Di Jabodetabek Ada Banyak Jawabar Ini tempat-tempat Yang kosong Yang butuh Firman Sampaikan Itu Sebenarnya Minggu lalu Saya tampilkan Ya Kakek Rohani Saya dulu Itu Tahun 80 Kami Ketemu Sebetulnya Saya yang Mencotoh Teladan Kakak Rohani Saya itu Bekerja Sebagai Hambat Tuhan Sampai Saat Ini Saya lihat Pakaiannya Saja Biasa Saja Sederhana Sekali Keuangan Hasil Berpelayanan Dia kasih Kepada Jiwa-jiwa Dia tidak Malu-malu Untuk Berjualan Jualan Cilok Aci Dicolok Aci Sagu Yang Makan Anak-anak SD Macem-macem Baso Bahkan Ada Anak Pak Haji Di depan Yang Sudah Dimenangkan Juga Walaupun Belum Menerima Tapi Sudah Dekat Dia Menjual Pakaian Pakaian Ibu-ibu Dia Bantu Kebetulan Dia Bawa Banda Kendaraan Untuk Menjual Air Minum Dia Tunda Dulu Jual Pakaian Untuk Membantu Pelayanan Itu Sebabnya Ketika Saya Melihat Seperti Itu Hati Saya Tergerak Dan Saya Sampaikan Kepada Pembelian Sidang Ada Bantuan Dari PT Sentral Multiras Utama Dalam Bentuk Sembako Saya Katakan Ini Juga Harus Dibagi Kepada Bamba Tuhan Sebab Jemaat Tempat Ini Puji Tuhan Saya Perhatikan Ada Banyak Yang Sudah Diberkati Ya Saya Rasa Tidak Bukan Tidak Membutuhkan Pasti Kita Membutuhkan Tapi Ada Yang Lebih Membutuhkan Lagi Dan Tentunya Tujukan Kepada Jemaat Ya Yang Menurut Pemandangan Saya Sesuai Dengan Firman Tuhan Ya Betul Membutuhkan Itu Yang Saya Kasih Kedua Adalah Kepada Bamba Tuhan Yang Sungguh Bekerja Di Ladang Tuhan Saya Menangis Ketika Saya Bawa Itu Bantuan Itu Dia Berkata Kepada Saya Terima Kasih Pak Pendeta Padahal Saya Sudah Bila Jangan Pak Pendeta Sudah Sudah Saya Aja Sebab Saya Kan Adek Mu Jangan Enggak Sahab Pendeta Nangis Kebetulan Kami Tidak Mempunyai Beras Bayangkan Sudah Sudah Untuk Makan Keluarganya Saja Tidak Memiliki Sedih Dan Saya Boleh Melihat Anak Anak Cucu Ada Jadi Ketika Saya Bawa Beras Itu Kesana Dia Nangis Ya Sampai Peluk Saya Terima Kasih Terima Kasih Jadi Tepat Sasaran Saya Kataku Dia Berjuang Untuk Menyampaikan Kebenaran Pirman Tuhan Dan Tadi Pagi Masih Tetap Melakukan Pekerjaan Tuhan Jadi Bekerja Bukan Hanya Dimimbar Saja Tetapi Secara Fakta Melakukan Apa yang Disampaikan Yang Tertulis Dalam Alkitab Ini Tantangan Bagi kita Semua Anak Anak Tuhan Jangan Kita Merasa Aduh Kok Aku Lagi Dikasih Tugas Kok Yang Lain Tengah Kerja Oh Sudara Kulis Tuhan Jangan Suka Berhitung Sama Tuhan Sebab Dibandingkan Apa yang Sudahan Berikan Kepada Kita Semua Kita Tidak Layak Tidak Sebanding Dengan Apa yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Semua Jangan Kalau Kita Dipilih Ditentukan Tuhan Ditetapan Untuk Bersama Sama Dengan Saya Sebagai Gembala Tempat Ini Yuk Kita Maju Kita Untuk Kemajuan Pekerjaan Tuhan Empat Ini Mari Sudah Ketika Kau Melah Berhitung Dengan Tuhan Ingat Apakah Tuhan Akan Berhitung Akan Berhitung Juga Ingat Hukum Tabur Duai Masih Dalam Galatia Rasulullah Mengatakan Jangan Kamu Sesat Jangan Kita Semua Sesat Bahwa Allah Itu Tidak Bisa Dipermainkan Jangan Mempermainkan Tuhan Siapa Mempermainkan Tuhan Akan Berurusan Dengan Tuhan Sebab Apa Yang Kau Tabur Engkau Akan Tuai Apa Yang Kita Tabur Kita Akan Tuai Kalau Kita Menaburkan Kebaikan Kita Akan Menubah Kebaikan Kalau Kita Menabur Kejahatan Maka Kita Akan Menabur Kejahatan Sesuatu Yang Jahat Jadi Bagi Ini Kita Perlu Ingat Pertama Dia Tuhan Adalah Maha Setia Yang Kedua Kita Harus Ingat Posisi Kita Saat Ini Adalah Sebagai Mempelai Mempelainya Tuhan Itu Sebab Mempelainya Tuhan Kita Harus Benar Hidup Kudus Tuhan Tubuh Jiwa Dan Roh Kita Tiga Pribadi Ada Nabi Depan Kita Sama Tiga Pribadi Dalam Kealahan Alah Bapak Alah Anak Alah Roh Kudus Ada Seperti Itu Penting Sekali Persekutuan Doa Di Dalam Setiap Kita Selain Doa Pribadi Dan Rohmat Rohmat Tangga Juga Doa Di Dalam Rohmat Tuhan Di Tepat Ini Tadi Seperti Ada Bapak Ibu Yang Sudah Memuji Memulakan Nama Tuhan Bersama Kau Muda Mari Kita Tingkatkan Seperti Itu Yang Kedua Ada Pemberitaan Firman Tuhan Dalam Satu Tesalonika Pasal Yang Kelima Jelas Sekali Yang Pertama Rasul Paulus Meminta Memohon Kepada Jemaat Di Tesalonika Untuk Mendoakan Mereka Atau Hamba Hambanya Sudara Sudara Dalam Ayat 25 Doakanlah Kami Bayangkan Seorang Hamba Tuhan Yang Dipakai Oleh Tuhan Secara Luar Biasa Dengan Kuasa Mujisat Yang Dasyat Hanya Dengan Sampu Tangannya Saja Bekas Sampu Tanggan Paulus Yang Dibawa Oleh Seseorang Dan Dikenakan Kepada Yang Sakit Seseorang Paulus Hanya Dengan Menggunakan Sampu Tangan Eh Akhir Zaman Ini Ada Pedeta Yang Mencoba Gaya-gaya Seperti Itu Dan Membuka Jasnya Dan Mencoba Mengibask Kibaskannya Dan Memang Ada Banyak Fakta Seperti Dibideokan Ada Banyak Jemaat Yang Berjatuhan Tetapi Setelah Diselidiki Semuanya Bohong Semuanya Palsu Jadi Peringatan Begat Semua Jangan Sampai Kita Terpersona Dan Mujisat Jangan Mencari Kalau Ibadah Jangan Mencari Mujisat Tapi Carilah Pembuat Mujisat Itu Kalau Ibadah Jangan Mencari Berkat Tapi Carilah Yang Memberi Berkat Itu Amin Kalau Sudara Hanya Mencari Berkat Mencari Kesembuhan Mencari Mujisat Kita Sama Seperti Panusia Orang Orang Ada Di Tengah Tengah Laut Yang Sedang Kehausan Mana Kita Haus Dan Lalu Kita Minum Air Laut Itu Yang Asin Mungkin Hanya Sejenak Kita Merasa Dahaga Kita Hilang Tetapi Ketika Kita Minum Air Laut Itu Kita Akan Sebagian Haus Dan Haus Demikinlah Kita Akhir Zaman Ada Banyak Yang Mengaku Sebagai Orang Kristen Yang Berlaku Seperti Itu Yang Hanya Mencari Gereja Yang Bisa Menampilkan Sensasi Yang Wah Yang Hebat Yang Gembalanya Bisa Melakukan Mujisat Banyak Saya Bukan Menolak Mujisat Ada Dalam Gereja Sebab Mujisat Adalah Bagian Kelengkapan Dari Pelayanan Kalau Disini Mungkin Belum Ada Mujisat Bukan Berarti Tuhan Tidak Ada Dengan Perkembangan Kita Tetapi Mungkin Pola Pikir Kita Yang Salah Satunya Adalah Kita Mencari Mujisat Tetapi Saya Ingin Katakan Mujisat Itu Tetap Ada Jika Kita Ingat Akan Kasih Setia Tuhan Dia Setia Dia Tetap Ada Walaupun Teringkali Iman Kita Diuji Aduh Tuhan Sudah Di Penghujung Ini Masalah Semenikian Dekat Semenikian Menekan Aku Sudah Tidak Tahan Lagi Ingat Di dalam Alkitab Dalam Kitab Daniel Ada Tiga Pebudak Ibrani Yang Sudah Di Penghujung Maut Yang Mereka Diperhadapan Dengan Kematian Yang Pasti Kita Dalam Masalah Belum Menghadapi Kematian Belum Menghadapi Rasanya Mungkin Yang Menakutkan Tetapi Ketiga Pemuda Ibrani Ini Menghadapi Masa-masa Ketakutan Yang Luar Biasa Sekali Bagaimana Tidak Ketika Penguasa Pada Waktu Itu Meminta Ketiga Pemuda Ibrani Ini Sadrach Mesach Dan Abed Nego Untuk Menyembah Patung Yang Dibuat Oleh Manusia Seorang Raja Manusia Juga Dan Mereka Menolak Walaupun Dipaksa Dikatakan Kalau Kalian Tidak Mau Menyembah Patung Yang Sudah Dibuat Itu Maka Kalian Akan Cemplungkan Pembakaran Api Yang Menyala Tetapi Apa Jawab Ketiga Pemuda Ibrani Ini Sadrach Mesach Dan Abed Nego Perlu Tuhanku Ketahui Jikalau Tuhan Yang Kami Sembah Tidak Menolong Kami Bukan Tidak Sanggup Tidak Menolong Kami Tidak Peduli Kepada Kami Jangan Berharap Kami Akan Menyembah Patung Itu Itu Namanya Iman Amen Kalau ada Iman Ada Amen Tentunya Walaupun Pak Amen Tidak Ada Saat Ini Besok Kita Doakan Pak Amen Ada Sini Haleluyah Lihat Sudaraku Tidak Ada Pengharapan Sama Sekali Tidak Ada Jalan Keluar Satu Satunya Jalan Adalah Dia Berserah Menyembah Patung Itu Tapi Sadrak Mesak Dan Abed Nego Tetap Pada Pendiriannya Tetap Kepada Ibannya Sehingga Hukuman Harus Dinyatakan Dan Akibat Murka Yang Luar Biasa Sang Raja Memerintahkan Bahwanya Buat Itu Api Itu Menjalah Lebih Panas Lagi Tujuh Kali Lipat Bayangkan Saya Tidak Tau Panas Api Itu Berapa Derajat Celcius Katakan Seratus Sebab Air Mendidih Seratus Derajat Mungkin Apikan Lebih Lagi Sebab Bisa Membuat Air Mendidih Bayangkan Kali Tujuh Itu Kalau Seratus Aja 700 Celcius Bisa Bisa Melubur Besi Dan Betul Faktanya Ketika Mereka Yang Memegang Sadrak Mesat Amin Benego Melemparkan Mereka Kedapur Api Yang Sedang Menyalah Nyalah Itu Mereka Sama Sama Mati Yang Membuang Aja Kena Awanya Saja Hawa Panas Mati Langsung Seketika Tapi Apa Jadi Alkitab Mencatat Sadrak Mesat Dan Amin Ego Kedapatan Sedang Berjalan Jalan Yang Bercakap Dan Ada Satu Oknum Disana Sehingga Raja Dan Bawahnya Kaget Tadi Yang Derempakan Bukan Tiga Iya Kenapa Jadi Ada Empat Iya Tidak Tau Disana Ada Tuhan Yesus Haleluya Sehingga Saya Pernah Mendengar Hotbah Salat Hamba Tuhan Jikalau Kita Ada Berada Di Neraka Sekalipun Sebetulnya Tidak Mungkin Kalau Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yang Mengasih Tuhan Tidak Mungkin Ada Di Sana Seandainya Ini Dijinkan Tuhan Ada Di Neraka Tetapi Disana Tuhan Yesus Makan Neraka Itu Akan Menjadi Surga Itu Ya Berandai Tapi Saya Percaya Sebab Itu Hal Yang Berbeda Surga Dan Neraka Sudah Jelas Kita Patahkan Neraka Untuk Mereka Yang Berjahat Yang Tidak Tuhan Surga Bagi Mereka Mengasih Tuhan Jadi Sudah Berdoalah Bagi Saya Sebagai Gembala Sebagai Ambat Tuhan Saya Tidak Bisa Bertahan Saya Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tanpa Dukungan Doa Daripada Sudara Sebenarnya Sama Seperti Rasu Paulus Rasu Paulus Yang Seorang Rasu Yang Luar Biasa Meminta Permohanan Doa Ke Jemaatnya Terlebih Lagi Saya Sebagai Ambat Tuhan Tolong Doakan Kami Tolong Doakan Saya Yang Kedua Ada Persekutuan Dalam Pembacaan Pirman Tuhan Ya Disini Sampaikan Dalam Satu Tes Salam Kepasal Yang Kelima Ayatnya Yang Ke 26 Sampaikan Salam Kami Kepada Semua Saudara Dengan Cium Yang Kudus Perhatikan Cium Yang Kudus Ayat Ini Seringkali Dipergunakan Salah Anak Anak Muda Pada Waktu Jaman Sama Masih Muda Katanya Boleh Satu Tes Salam Kepasal 5 Ayat Yang 26 Itu Rasul Paulus Mencium Tapi Mereka Tidak Tahu Ada Kelimat Kudus Di Sana Cium Yang Kudus Cium Cium Yang Ilahi Bukan Cium Yang Penuh Dengan Nafsu Manusia Yang Bejat Tapi Cium Yang Kudus Jadi Saudara Kudus Ada Doa Ada Kasih Sayang Ada Persekutuan Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Demi Nama Tuhan Aku Minta Dengan Sangat Kepadamu Supaya Surat Ini Dibacakan Kepada Semua Saudara Dan Saya Membacakannya Kepada Jemaat Tempat Ini Jadi Firman Itu Harus Disampaikan Supaya Apa Supaya Menjadi Penuntun Pegangan Bagi Kita Semua Firman Itu Perisai Bagi Kita Semua Kita Mengatakan Firman Itu Seperti Palu Godam Seperti Api Seperti Pedang Itulah Firman Tuhan Tetapi Sekali Lagi Ketika Kita Mendengarkan Firman Tuhan Dan Menerimanya Merenungkan Menerima Dan Melakukan Baka Kita Sedang Menyucikan Pakaian Kita Atau Perbuatan Kita Ayat 28 Kasih Karunia Yes Kristus Tuhan Kita Menyertai Kamu Ditutup Oleh Kalimat Ini Ya Maka Firman Tuhan Yang Saya Sampaikan Marilah Kita Tetap Setia Sebagaimana Dia Setia Dia Tuhan Yang Memanggil Kita Adalah Setia Ia Juga Akan Menggenapinya Amin Puji Tuhan Tuhan Berkati Firman Tuhan Saya Tiba Sampai Disini Kita Persiapkan Hati Kita Untuk Masuk Dalam Perjamuan Kudus Kita Kita akan Menyanyikan Sebuah Pujian Ku Bersyukur Bapak Banyak Yang Kuperbuat Di Dalam Hidupku Haleluja Banyak Yang Kau Perluan Di Dalam Hidup Rancangan Indah Hidupu Terjadi Di Hidupku Bapak Yang Mengerti Segala Yang Ku Perlu Kasih Mu Sempurna Nyata Dalam Hidupku Banyak Yang Kau Perluan Banyak Yang Kau Perluan Saya Mengundang Sidang Jemaat Yang Dikasih Dari Tuhan Kita Baga Dikuti Semuanya Rancangan Indah Terima 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 Tidak ada damai, tidak ada sukacita Kita saling mendengki, saling membenci, saling menyakiti Ingat dia datang kepada kita semua Dia reja damai akan memberikan damai sejahtera dan sukacita Rasakan hadirat Tuhan Rasakan akan kebaikan Tuhan Engkau yang sakit saat ini Katakan kepada Tuhan-Tuhan, aku sakit Tuhan Aku membutuhkan Engkau Jamah aku ya Tuhan Sembuhkan Tuhan, kasihmu sempurna adanya Wasamu kekal adanya Tuhan Mulihkan kami semua ya Tuhan Alhamdulillah Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur, Mama Kuat kasih sejamu di dalam hidupmu Ku bersyukur, Haleluya Ku bersyukur, Mama Ku bersyukur, Amen Alhamdulillah Tuhan, ayo kami bersyukur Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan Ku bersyukur, Makasih setiamu Buat angkumu, Buat kebaikan-Mu Yang kekal adanya hidup kami Ayo kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur hanya kepada-Mu Bapak Alhamdulillah Kami bersyukur Tuhan Buat kasih sejamu di dalam hidupmu Buat kami bersyukur Kami bersyukur kepadamu Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih sejamu di dalam hidupmu Ku bersyukur Haleluya Haleluya Ku bersyukur, Makasih setiamu di dalam hidupmu Buat kami bersyukur Tuhan Buat kami bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Tuhan sukur, haleluya. Tuhan sukur, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Bapak. Haleluya, Tuhan Yesus. Banyak hal yang tidak dapat kami pahami, ya Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, Tuhan, dalam hidup ini, Tuhan. Banyak kegagalan yang kami rasakan, Tuhan, dalam mengering akan Engkau. Banyak kelemahan, keputus asaan, ya Tuhan. Baik Tuhan lewat kehidupan hidupi Bapak. Baik lewat sakit penyakit kami, ya Tuhan. Baik sakit jasmani, terlebih sakit rohani. Yang membuat kami tidak dapat melihat segala perbuatanmu yang ajaib. Dimana kami, Tuhan, menjadi buta secara rohani. Kami lupa kepada kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami lupa kepada cintamu yang ajaib. Malah kalau kami ada sampai saat ini semua karena Engkau. Dan Engkau sudah melakukan semuanya itu. Dan Engkau sendiri yang berkata dan Engkau akan terus melakukan dan melakukan bagi kesemi semua. Segala sesuatu yang baik, yang indah, yang kudus, Tuhan. Yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Engkau berikan kepada kami semua. Anugerah dan belas kasihan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Menyapa kami, Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan penyagaan-Mu. Engkau telah memberkati kami dan mencukupi kami. Kasih-Mu sempurna adanya, ya Tuhan. Itu sebabnya ajar kami bersyukur kepadamu. Ajar kami terima kasih buat kasih setiamu, ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun kepadamu, ya Tuhan. Kalau saat-saat ini, Tuhan kami merasakan kelemahan. Baik yang mempercaya kami. Kasih kami kepadamu, Bapak. Pulihkan kami. Berikan hati dan roh yang baru kepada kami semua. Supaya kami boleh memucat syukur kepadamu, Bapak. Pada saat pagi ini, Tuhan. Kami akan diperharapkan. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, Bapak. Merupakan satu anugerah yang terindah. Bahwa lewat korban-Mu di Kalpari. Engkau mengatih bukan untuk saja menyelamatkan kami, ya Tuhan. Melainkan Engkau juga menyediakan Tuhan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Baik sakit penyakit yang dalami oleh kami saat-saat ini, Tuhan. Oleh kuasa darah anak domba Allah. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang tercurah di atas Kalpari itu. Memulihkan sakit penyakit kami. Tidak peduli sakit penyakit apapun yang dibuat oleh kuasa kuasa jahat. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkannya secara sempurna. Ajar kami percaya, ya Tuhan. Lebih dibandingkan waktu-waktu yang lalu. Ajar kami mengasih sebagaimana Engkau mengasih kami lebih dulu, ya Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami akan menerima percobaan kudus, Bapak. Kuduskan, sucikan setiap Tuhan hati kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Supaya kami tidak berdosa kepadamu. Saya mengundang pembela sidang yang ada pagi hari ini untuk maju ke depan. Ya Tuhan, demikian pulhamah berdoa. Buat Tuhan Yesus. Para pembela sidang Tuhan yang sebentar akan melayani umat-umatmu. Menyampaikan roti kehidupan. Roti dan anggur Tuhan. Yang merupakan lambang tubuh dan darahmu, ya Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan. Ampunilah kami semua. Terima kasih, Bapak. Haleluya, Tuhan. Saya syukur padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti di segala yang ku perlukan. Rasimu terjadi di dalam hidupku. 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 Selamat mulia Dosa kudu Disusikan Obeda raya Sekalian lagi nyanyikan salibnya Salibnya Nyanyikan salibnya Salibnya Denama Mulia Dosa kudu Disusikan Obeda raya Pegang rodi dengan tangan kanan kita dan angkat melebihi kepala kita sekalian Dengarkan bunyi verman Tuhan yang saya akan bacakan Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu Telah kuterima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah Tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Dan akan makan bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Christus Makanlah Haleluya Dengan gelas dengan tangan kanan kita Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Kita minum bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Christus Minumlah Haleluya 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 Bapak kami mengucap syukur kepadamu Buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Anugerah serta belas kasihanmu yang ajaib Yang senantiasa Tuhan curahkan bagi setiap kami Saat ini Tuhan kami sudah dipulihkan Sudah disucikan kembali Dan Tuhan lewat kebenaran firmanmu Sehingga kami boleh dilayakan Untuk senantiasa ada di hadiratmu Bapak Bahkan lewat perjemahan kudusmu Tuhan Kami boleh menikmati Satu persekutuan bersama-sama dengan engkau Dan mengingat kembali Akan korbanmu di atas kalpari Tuhan Dan mana engkau sudah berkorban nyawamu bagi kami semua Tuhan tergantung di atas kayu salib Untuk menyelamatkan dan menembus setiap dosa kami Dan setiap luka-luka Biru-biru daramu Tuhan Menyembuhkan setiap sakit-penyakit kami Terima kasih Nah saat ini kami berdoa Buat umat-umatmu yang sakit Tuhan Khususnya buat Bapak otop Tuhan Tak habis-habisnya kami naikkan doa sembahyang kami kepadamu Sebabannya engkau lah pengharapan kami Engkau satu-satunya jawaban Yang sanggup menyembuhkan Sakit-penyakit akan setiap umatmu Khususnya Bapak otop Tuhan Baik sakit jantung maupun sakit diabetes Bapak Pertolonganmu tidak pernah terlambat Tuhan Engkau tepat waktu adanya Untuk itu Tuhan Yesus kami panggil namamu Kami serahkan Bapak otop Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan jamah Bapak otop Berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan yang sempurna Sehingga lewat mujizat, jangan amin saat ini juga Tuhan Kuasa-Mu dinyatakan Sehingga menjadi satu kesaksian Bahwa Allah yang kami sembah Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup Allah yang berkuasa Yang sehingga sanggup Tuhan mengadakan segala perkara Tuhan Sesuai dengan hendak dan rencanamu Bapak Demikian pula hamba berdoa Buat Ibu Dewi Semanjuntak Saat itu Tuhan sedang mengalami sakit juga ya Tuhan Kuasa sama, kasih yang sama juga Tuhan menjamah melawat sakit-penyakit akan Ibu Dewi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan jamah Kasianilah Ibu ini yang setia kepadamu Pulihkan berikan kekuatan kesehatan Bahkan kesembuhan yang sempurna Waktu-waktu yang lalu Engkau mendapat menyembuhkan Seorang wanita yang sakit pendarahan selama 8 tahun Maka Allah yang sama juga Ala Alfa Omega Juga akan menjamah Ibu Dewi saat ini juga Tuhan Berikan kuat dan kesembuhan Bahkan menguatkan imam percayanya ya Tuhan Sehingga Tuhan sepulangnya Dari rumahmu tempat ini Dia Tuhan mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan Bahkan setiap umat-umatmu yang malam sakit apapun juga Yang tidak dapat sebutkan nama mereka Dan engkau mengetahuinya Engkau lawat dan jamah sembuhkan mereka semua Terima kasih Bapak yang baik Kalau Tuhan sudah bekerja bagi kami semua Saatnya kami umat-umatmu akan memberikan korban persembahan Juga ajar kami memberikan yang terbaik Tuhan Bagi kemuliaan namamu Juga umat-umatmu Tuhan Yang telah bekerja sepanjang bulan ini Mereka akan mengembalikan milikmu persepuluhan Sesuai janji kebenaran firmanmu ya Tuhan Kami klaim bahwa engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan segala berkatmu Baik berkat dan sejahtera kekuatan Kesehatan umur panjang dan kebahagiaan Boleh melimpah menyertai setiap kehidupan anak-anakmu Yang tahu memberi dengan penuh sejahat cita Berkati-berkati semua Bapak Terima kasih Tuhan Indoha semayang kami kepadamu Kami sudah minta dan alaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Yesus Selamat kami hidup Amin Biji Tuhan Pengumuman selesai Ibadah ini saya mohon maaf tidak bersalaman dengan jemaat Nanti Ibu Rahani akan berdiri depan Dayan saya mohon pembela sidang yang ada pagi ini Jangan pulang Lalu Beraktif gereja Baik Bapak Stryono yang ada Bapak Sugeng Bapak Tampu Bolon Juga Bapak-bapak yang lain yang saya tidak sebutkan namanya Jampulang Juga pengurus kaum muda Oral Pian Juga Ibu Esther Nurdin juga Jangan pulang dulu Juga Panitra Natal Bapak-bapak Simon Ya semua seksi yang ada juga jangan pulang Kita akan bahas Pekerjaan Tuhan di awal tahun ini Puji Tuhan terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Selanjutnya Mimpah ini saya kembalikan kepada Pemimpin pujian Puji nama Tuhan Kita sudah berkati oleh kebenaran firman Tuhan Kita mempersembahkan persembahan Kita angkat pujian Terpujilah nama-Mu Tuhan 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 Tuhan' Terpujilah nama-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Tuhan Kau cuma katakan Tidaklah kumpulan, Tidaklah kumpulan, Dan pengewasan jiwa, Tidaklah kumpulan, Berkemasan kumpulan, Tidaklah kumpulan, Tidaklah kumpulan, Dan pembintang, Samanya. Tidaklah kumpulan, Namahmu penuhar, Rohan suku teman, Dan berkemuliaan, Satu suara, Yang ingatakan, Tidaklah kumpulan, 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 Terima kasih telah menonton 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 Kami Membun Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak